Intro Lobak cherry dikenal karena bentuknya yang kecil, bulat dan berwarna cerah dengan permukaan halus berwarna merah menyala dan daging putih segar di dalamnya. Rasanya yang sedikit pedas namun renyah menjadi favorit sebagai bahan tambahan salat dan acar. Selain menarik secara visual, lobak cherry kaya akan serat vitamin C dan antioksidan yang mendukung kesehatan pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Sayuran ini juga tergolong tumbuhan yang tumbuh cepat, hanya membutuhkan waktu sekitar 60 hingga 90 hari dari penanaman hingga panen, sehingga sering dipilih sebagai tanaman cepat panen oleh para petani. Di Eropa sendiri, budidaya lobak cherry di greenhouse semakin populer karena menawarkan kontrol lingkungan yang lebih baik dibanding dengan lahan terbuka. Dengan menggunakan greenhouse, petani dapat mengatur suhu, gelembaban, dan pencahayaan, memungkinkan produksi sepanjang tahun tanpa tergantung musim. Sistem irigasi modern seperti irigasi tetes dan sprayer kabut juga membantu mengurangi penggunaan air sekaligus memastikan tanaman tumbuh dengan optimal. Pada video kali ini, Requesa Teknologi akan mengajak Anda untuk melihat tahapan proses pertanian lobak cherry dengan teknik greenhouse. Proses budidaya lobak cherry dalam greenhouse dimulai dengan persiapan lahan yang sangat hati-hati. Petani menggunakan traktor modern untuk mengolah dan meratakan tanah di dalam greenhouse. Tujuan pengolahan tanah ini adalah memastikan tanah cukup gembur untuk perakaran yang optimal dan untuk meminimalkan kemungkinan adanya sisa-sisa tanaman atau hama. Setelah tanah siap, pekerja menutupinya dengan terpal besar. Ini adalah bagian dari proses fumigasi, di mana gas seperti metil bromida dilepaskan di bawah terpal untuk membunuh hama, jamur, dan penyakit yang mungkin masih ada di dalam tanah. Gas ini membuat terpal mengembang memastikan seluruh area tertutup rapat. Setelah beberapa hari, terpal ini dibuka, dan tanah yang sudah difumigasi kini siap untuk ditanami. Langkah selanjutnya adalah airasi tanah menggunakan traktor aerator. Mesin ini membantu meningkatkan sirkulasi udara dalam tanah yang sangat penting untuk pertumbuhan akar lobak cherry yang optimal. Setelah tanah diaerasi, mesin penanam otomatis atau planter mesin digunakan untuk menanam benih lobak cherry dalam barisan yang teratur. Sehingga hal ini nantinya mempermudah perawatan dan proses pemanenan. Dalam proses pertumbuhan, irigasi menjadi sangat krusial. Di greenhouse ini, sistem irigasi ganda digunakan. Irigasi tetes di permukaan tanah dan sprayer kabut yang dipasang di bagian atas greenhouse. Sistem irigasi tetes memberikan air langsung ke akar tanaman, memastikan bahwa tanaman mendapatkan hidrasi yang stabil tanpa membuang banyak air. Sementara itu, sprayer kabut membantu menjaga kelembaban udara di dalam greenhouse yang sangat penting untuk pertumbuhan yang seragam dan mengurangi resiko stres air pada tanaman. Kombinasi keduanya menciptakan lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan lobak cherry. Setelah beberapa minggu, sekitar 60 hingga 90 hari, tergantung varietas dan kondisi cuaca di dalam greenhouse, petani dapat mulai memantau perkembangan lobak cherry. Mereka secara acak mencabut beberapa tanaman untuk memastikan lobak yang tumbuh di dalam tanah sudah mencapai ukuran yang tepat untuk dipanen. Ketika lobak cherry sudah siap, petani menggunakan mesin pemanen khusus. Mesin ini dilengkapi dengan garpu di bagian depan yang mencabut tanaman lobak cherry dari tanah. Kemudian membawanya ke bagian belakang, di mana pekerja akan mengambil lobak tersebut dan menatanya di keranjang untuk diproses lebih lanjut. Setelah dipanen, lobak cherry dibawa ke ruang produksi untuk tahap pembersihan dan penyortiran. Di sini, mesin otomatis akan menyortir lobak berdasarkan kualitasnya. Lobak cherry yang berkualitas tinggi dikemas dalam bundle tertentu untuk dijual sebagai produk premium. Terima kasih telah menonton! Lobak cherry kelas 2 yang mungkin lebih kecil atau memiliki cacat ringan akan dipotong dari pangkalnya dan bagian lobaknya saja yang dijual dalam kemasan plastik. Proses penyortiran otomatis ini mempercepat produksi dan memastikan konsistensi kualitas di setiap produk yang dipasarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!